hai 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 guys jadi sudah itu gua mau masak apa sih makanan Filipin gitu guys jadi apa yang namanya adobo adobo sih dia bilangnya adobo jadi ini yang gua bikin sih B2 ya jadi buat kalau mau yang bikin halal tinggal diganti aja dagingnya sama ayam bisa kok cuman resepnya sama guys resepnya sama kayak yang ini jadi yang lu butuhin itu ini bawang bombay terus ini garlicnya ya di cop gitu guys di apa sih namanya dipotong-potong gitu terus ini gue pakenya pork belly guys soalnya kita lagi special terus nanti pakai apa lagi ya pakai totole soy sauce sama coca-cola nanti takaran takaran takarannya gua kasih di itu ya di description boxnya jadi kalian kalau mau coba bisa coba ya jadi gue mesti ini dulu guys mesti gua potong-potong itu plastik sampahnya aja belum di ini ngomongin Aduh itu jadi orang pendek sih jizet-jizet sebenarnya sih nggak harus pakai coca-cola cuman gue suka kayak pakai coca-cola dibanding gue harus kayak pakai brown sugar gitu guys gue lebih suka pakai apa namanya coca-cola guys lebih enak ya sebenarnya Bisa kalau kalian mau pakai brown sugar tuh juga bisa ya mengganti gitu tapi gue lebih suka pakai coca-cola sebabnya jangan terlalu kecil-kecil banget ya karena kurang nikmat terus bahan berikutnya itu udah gue kadang suka pakein ini guys suka pakein saori saori saus direm ya suka pake saori terus yang pasti ya guys ini wajib ini tuh sebenernya tatole tapi tatole aku yang ini itu tatole ayam bukannya jamur terus sama ini ini juga harus kita di Indonesia daun salam gak sih ini kalau diterjemahin maaf ya guys Inggris aku agak bodong tuh bay leaves terus hai 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 mana itu aku cuy menderita gua tuh guys punya dapur setinggi ini tapi aku tuh pendek ya ini kalau ini tuh soy sauce jadi ini tuh bintang kejora nya gitu guys jadi kalau yang namanya adobo kuncinya tuh ada di soy sauce karena kalau soy sauce nya ini kalau nggak salah yang yang bukan yang aku selalu pakai merek kikomen sih soalnya kikomen punya merek tuh paling enak nggak nggak pernah cobain yang lain lagian Emangnya waktu pas aku tanya temen aku yang orang PH itu mereka juga pakai kikomen di oke daripada gue nyap-nyap-nyap nyemulin ntar lu pada bosan mudian gue masak sekarang ya nyalakan kompor terus pakai minyak tapi aku sih pakai minyaknya dikit aja, guys. Gak berapa minyak banyak-banyak. Minyaknya dikit aja. Centong berangkat. Jadi, ini nunggu aja dulu ya. Minyaknya belum manas. Ini tuh beneran boleh dicoba sih. Enak banget. Cuman nanti ada masih ditutupnya. Cuman kalau kalian punya presto, bisa pakai presto, guys. Cuman kalau aku pakenya aja. Jadi nanti dicucu. Halah! Aku tuh sebenarnya suka masak-masak. Cuman tuh karena lagi kerja pagi, jadi tuh suka males masak itu, guys. dingin, guys. Dalam rumah aja dingin, gila. Udah, ini tuh tinggal nunggu minyaknya panas. Terus ini sih biasanya aku pakai ukuran. Jadi, ukurannya itu udah punya satu papunnya gue mau nunggu minyaknya, coba. Gue enggak. Oh, ayo. Jadi, aku tuh selalu hukur, guys. Aku pakenya ini. Jadi, ini tuh ukurannya satu cup, ya. Biasa aku pakai dua cup soy sauce aja udah cukup. Ini tuh bawang lumayanya emang harus banyak sama garlicnya, karena emang dia tuh ininya, kuncinya gitu, guys. Supaya daging ayam atau daging bacon pasti ada baunya, ya. Disini tinggal diongseng aja, guys. Sampai wangi dan layu. Hmm, anggh. Kalau ini, aku bukan si gembrot rempeng, ya. Gembrot bear. Jadi, wangi. Ini kan udah, nih. Ini kan udah kayak agak layu-layu, ya. Terus langsung deh masukin ininya. Daging. Aku kan pakai B2. Sudah, tinggal masukin. Lagi, aduk-aduk lagi. Lagi, aduk-aduk lagi aja. Nanti Coca-Cola-nya juga cuma pakai ini satu pat. Terus biasanya aku suka langsung pakai ini, potole dikiat aja. Karena sih soy sauce itu udah punya rasa. sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalau udah sampai kayak gini guys Kalau udah gimana sih Jadi udah kayak gini guys Misalnya kalau udah sampai kayak gitu Baru kalian Cemplungin Masukin apa namanya Soy sauce Jadi tumbuh dagingnya Kayak agak setengah-setengah mateng gitu loh Baru masukin Soy sauce Sedangkan aku coba dikit dulu Tergantung Sebenarnya kalau takaran Jujur ya aku kalau masak kira-kira guys Terus jangan lupa guys Pake ini Yang tadi aku bilang Bay leaves Aku pakenya sih Cuman kayak Dikit aja Kayak segini doang Oh salah satu lagi Harus pake pepper Nah jangan lupa Sahuri Saos Tirem Tapi Sahuri Saos Tirem Aja Aja Banyak-banyak Udah Udah guys Sedikit itu Sedikit itu Diaduk-aduk Diaduk-aduk Nanti tuh dia Udah kan Ini kan udah kayak gini ya Terus ambil deh Kompang-kompang Kalau aku Tambah kompang-kompang Tidak bohong Kalau kompang-kompangnya Biasa aku penuhin Satu cup Tidak sampai penuh berbasin Biarkan saja Aduk-aduk lagi Ini kan dagingnya masih keras-keras batu ya Udah Jadi Tegas kalian Diemin aja Ditutup Ini tuh kayak Setelah beberapa menit tuh Dia tuh udah mulai Kayak gitu guys Cuman kita mesti tunggu Sampai nanti dia kering banget Akhirnya kalau dia kering banget tuh Oh my god Ya abad abis Jadi ini tuh udah kayak Berapa menit ya Tadi 20 menit kan Agak kali ya guys Jadi dia tuh Udah agak mulai Mengental gitu guys Tuh Tuh Iya kan Kayak udah mulai mengental Tapi ini ya dagingnya tuh masih keras Jadi kayak tetap harus di Tutup lagi Untuk mungkin sekitaran Ya 10 menitan lagi deh guys Tambah another 10 menit Jadi kayak 30 menit Sampai 1 jam sih sebenernya Masaknya Kalau kalian punya alat presto di rumah Ya itu lebih bagus Gue sebenernya ada Tapi gue kayak lebih suka cara Cara manual guys Daripada pake alat presto Cuman ya Kalau kalian punya presto ya lebih Lebih Apa Sudah hampir jadi guys Lihat kan Ini loh yang Yang maksud aku Kayak lengket-lengket Ya ini Iya bentuknya Kayak gini guys Cuman rasanya Mantap Lagi makan pake nasi Panas Udah ini bentar lagi Bentar lagi jadi guys Gampang kan masaknya Cobain dulu ya Gampang kan Kalau mau Jadi kalau menurut aku Gak ada orang yang gak bisa masak Apalagi zaman sekarang Nampil youtube Tinggal cari Kalau kalian mau Bisa Cuman benanya mau Apa enggak aja Udah Jadi menurut gue Kalau misalnya kalian pun Gak bisa masak Tapi kalian mau coba Pasti bisa guys Percaya sama gue Gue ini dulunya Gak pernah di dapur Pegang alat masak aja Gak pernah waktu gue di Indo guys Cuman ya karena Udah married Tuntutan Bisa deh Hi guys Welcome back to my channel Aduh muka gue Tapi aku udah pake Bio Essence sih Yang kemarin ada Yang ngasih masukan Terus aku langsung beli Terus ini lagi pake Krim jerawat Cuman ya Belum ada Progressnya Soalnya kan baru juga dipake Terus ya guys Hari ini Aku mau unboxing lagi Sebenernya ini tuh Bener-bener di luar Rencana aku Beli Gak ada niat juga Sebenernya beli guys Kalau mau diceritain Itu bener-bener panjang Jadi Aku ada mau Tas ini Sebenernya dari Tahun kemarin Sebelum mami Aku beliin tas itu Aku udah sampe Ngimpi-ngimpi banget guys Pengen tas ini Terus hari ini Aku ke city kan Sama temen aku Terus aku tuh iseng Kayak Kita ke city yuk Coba liat Di apa namanya Di city Ada gak nih Tas yang aku mau Gitu Soalnya kemarin Ada info gitu kan Apa dari temen aku Terus emang aku sendiri Juga udah liat Emang ada Di store itu gitu loh Karena tas ini tuh Agak Agak susah gitu guys Didapetinnya Terus singkat cerita guys Ada dong Tas ini di store Oh my god Akhirnya Aku harus Saving aku guys Buyar Gara-gara tas ini guys Beli aku guys Again Gila ininya tuh Gede banget Lebih gede daripada Muka gue lah ini Iya guys Jadi dapet lah ini Tas Oh ini aku dikasih Sama temen aku By the way Kita kembaran gitu Bajunya lucu Ini bener-bener guys Ini bener-bener guys Ini bener-bener Hasil kerja keras Aku guys Aku nabung ini Sebenernya udah dari Tahun Mungkin tahun kemarin Kayaknya aku nabung Aku bener-bener Kayak pisahin Duit itu Gak aku pake Sama sekali Buat apapun guys Makanya Aku tuh disini ya Bukannya balik lagi Sekali lagi I just wanna say sorry Aku bukannya mau ria Cuman kayak mau kasih Kalian tuh Kayak support gitu loh Bahwa Apa yang kalian mau itu Bisa kok kalian dapetin Kalo kalian kerja keras guys Jadi tuh kadang-kadang Suka kurang setuju Kan ada tuh yang orang bilang Apa tuh yang lagu di tiktok Make Make pocket Make his pocket hurt Gitu Kalo menurut aku ya Kita sebagai wanita Itu harus bisa Kerja keras Mandiri Terus kalo emangnya Suami kita Berlebih Yaudah Itu namanya blessing guys Tapi Kalo emangnya Kalian mau something Kalian juga harus bisa tunjukin Kalo kalian tuh bisa Dapetin itu sendiri Kerja keras Aku kerja disini Which is Kalian udah tau ya Aku kerja jam 3 pagi Aku kerja di pabrik Bukan yang tempat bersih guys Aku kerja di tempat kotor Dan menurut aku happy Ngelakuin itu Kerja bangun jam 3 pagi Sampai kadang Suruh overtime Aku overtime Kadang kita start 2am in the morning I don't mind Cause Aku mikir gitu Aku kerja keras Yaudah aku mau Nabung something Buat apa yang aku mau Tanpa aku harus minta ke suami aku Then There Ini hasil kerja keras aku Kalo emang tas-tas aku yang lain Rata-rata Be honest Either my husband Or my mom But this one HBO Ini bener-bener hasil keringat aku guys Mari kita unboxingnya guys Sayang banget ditanya Lalalala Ikatnya Kumaha iki Suka talenya biru Kemarin kalian inget gak talenya apa Putih kan Sekarang talenya biru And then what is this Oh 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 this is something This is the receipt Jadi beneran disini tuh aku cuman kayak pengen Bukannya Pengen mamer atau apapun itu Aku cuman kayak pengen support sesama wanita di luar sana Bahwa Kalian tuh bisa kok ngedapetin apa yang kalian mau dengan kerja keras Asal kalian mau kerja keras Dan aku kalau misalnya mungkin beberapa orang suka bilang What Dia beli tas molo What Dia ini terus Hello I'm working hard I deserve to be happy And then yeah Finally I get this Cause Ini tuh bener-bener susah banget guys Didapetinnya Susah banget Didapetinnya Aku nunggu ini udah lama banget Dan gak pernah dapet Then today It's the day that I got Guys Terus aku beli ininya juga Nah obat dirawat gue Terus aku beli ininya juga tadi Cute banget ya Sebenernya Well Pasti orang bakalan bilang Lu gila ya Lu kan udah punya Yang warna biru Cuman ini tuh klasik guys Ini klasiknya si Elvi Aku tuh bener-bener Kayak udah Kepengen ini tas tuh dari lama banget Cuman tuh gak bisa dapet-dapet First Barangnya gak ada Adanya di Indo Dan aku tuh gak mau Nunggu Karena aku gak tau Sampai kapan Nampai ke Australia Secara lagi Corona Dan hari ini guys Di store Udah tinggal beberapa Peace Buat yang ini Terus Terus aku seneng Aku dapet Jadi Intinya Sekali lagi Aku bukannya riap Dan aku gak mau pamer Aku cuman mau ngajarin Sampai seluruh orang disana Kalo kalian punya goal Something Kalian pasti bisa Ngedapetin itu Asal kalian mau kerja Keras By the way Buat yang nanya Aku kerjanya ngapain Aku kerjanya kuli guys Literally kuli Kerjaan aku Ngangkat-ngangkat Barang Gitu-gitu Terus debunya tebel banget Pokoknya You know lah ya Buat yang Di Sydney Terus kerja di warehouse Pasti kalian tau lah ya Kerja di warehouse Itu kayak apa Aku bukan kerja Yang duduk-duduk Cantik Yang cuman angkat Telepon Aku kerjanya Aku kerjanya fisik Kerja di tempat yang sama Dengan kerjaan yang sama Jadi aku gak sulit Untuk adjust Gitu loh guys Jadi cuman mesti Belajar Apa namanya Sistemnya aja Oke by the way Kalo Kalian suka Sama video kayak gini Just let me know And then Kalo kalian mau Tau tentang Review my bag Terus kalian mau tau tentang Collection Bag aku Pokoknya just comment ya Aku bakalan Lakuin itu kok Oke guys Bye Hai guys Jadi Itu sambungan dari vlog yang kemarin Karena aku lupa Untuk vlog yang kemarin Yang unboxing So Aku sampe gak tau Saking masih kebawa Hawa-hawa happy guys Anyway So yeah Jadi vlog hari ini Cuman sampe sini aja So jangan lupa To like Comment And subscribe And then Another vlog Is gonna be Q&A With my husband Jadi Jadi udah Jangan lupa ya guys Sekali lagi Di comment Di subscribe Di like See you in another vlog Bye 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 Terima kasih.